Intro Warga Dusun Pule Selatan, Desa Pule, Kecamatan Kandat kemarin pagi geger. Mereka bergerombol menyaksikan pembokaran gundukan tanah di pekarangan Mujianto 42 tahun yang ternyata berisi oro. Hingga kemarin sore polisi masih memburu pelaku yang identitasnya dalam penyelidikan itu. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan gundukan misterius itu ditemukan Mujianto sekitar pukul 6.30 kemarin saat hendak berangkat ke sawah. Dia baru mengobati rasa penasarannya sekitar pukul 9. Sepulang dari sawah, dia langsung mendekat ke gundukan yang tanahnya masih basah alias baru itu. Saat itu kondisi samping rumahnya masih basah, pun saat dia menutup warung Baedah Maghrib. Saat itu dia juga belum melihat gundukan tanah di sana. Curiga Mujianto memutuskan menggali gundukan mencurigakan itu dengan disaksikan karmiasih 50 tahun istrinya. Baru tiga kali mencangkul, Mujianto sudah menemukan daster warna biru donker bermotif merah muda, putih, dan kuning itu. Dia lantas mengangkat daster dan melanjutkan penggalian. Mujianto kian terkejut karena dia menemukan Mori. Begitu kain Mori dibuka, terlihat segumpal daging yang terlihat bagian kepalanya saja. Sementara itu, mendapati temuan tak wajar itu, Mujianto langsung melapor ke Ketua RT, diteruskan ke Kepala Desa Pule dan Polsekandat. Beberapa jam kemudian, tim Inavis Polres Kediri dan Bidan setempat melakukan pemeriksaan. Dari sana dipastikan jika gumpalan daging itu oro, usianya sekitar 4-5 bulan. Terima kasih telah menonton!